Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat jama'k kosor ini harus memenuhi persyaratan. Jadi persyaratan untuk jama'k kosor ini, kalau kosor sudah otomatis berpergian. Dibolehkan menyingkat sholat yang empat rokaat menjadi dua rokaat. Jadi syaratnya itu pertama dua merhala atau 82 kilometer. Kalau kita tengok di ukuran medan, itu sudah bisa sholatnya untuk di jama'k dan di kosor. Selanjutnya, berpergiannya bukan untuk maksiat. Ibaratnya berpergiannya itu untuk zina, mabuk, bejudi. Kalau berpergiannya untuk belanja, untuk menghadiri undangan keluarga, maka boleh. Kalau jama'k belum tentu kosor, dan kosor belum tentu jama'k. Ada juga pemanfaatan sholatnya itu jama'k dan kosor sekali kerja. Seperti itu. Jadi ketika dia sampai juhur di medan, bisa saja di kosornya. Artinya sholat empat dibuatnya menjadi dua. Nanti ketika asar, di kosornya lagi. Tapi kalau jama'k, belum tentu juga kosor. Artinya begini. Ketika dia sholat juhur, empat rokaat, salam. Disambungnya dengan empat rokaat asar. Tapi kalau jama'k kosor, itu berarti sholat juhurnya dua rokaat selesai. Seperti sholat sunat biasa, ditambah dengan sholat asar. Jadi ada istilahnya jama'k takdim. Jama'k yang didahulukan. Artinya asar belum masuk, dikerjakan di waktu juhur. Kalau jama'k takhir, berarti juhurnya terlewat. Dikerjakan di waktu asar. Itu kalau siang. Kalau maghrib, maghrib itu tidak bisa di kosor. Hanya bisa di jama'k. Jadi kalau sholat maghribnya tetap usali. Fardal maghribi, talasarokatid. Dia majumu'an. Tidak ada kosorannya. Karena sholat maghrib itu tiga. Tak bisa jadi satu setengah. Udah itu lagi, memasang niat kosor pada waktu takbiratul ikhram. Ketika Allahu Akbar, harus ada niat kosornya. Kalau cerita kosor. Selanjutnya, kita tidak bermakmum kepada orang yang bukan musafir. Jadi, kalau kita posisi bepergian musafir. Ya safar ini kan ada dua. Safar towil, safar kosir. Safar kosir ini, itulah yang dua merhala. 82 kilo. Kalau ke Medan, dari tempat saya ini ke Medan, itu lebih dari 123 kilo. Berarti sudah tiga merhala. Kalau di dalam kitab At-Takriratus Sadi, dafil masa ilil mufidah. Maka, kita tengok. Kalau masih dua merhala, anjurannya itu adalah mentamamkan sholat. Sementara, kalau sudah tiga merhala, sunnahnya adalah menjamak kosorkan sholat. Jamak kosor ini adalah keringanan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, kalau ada orang yang tidak mau membuat jamak kosor, ya tidak mengapa. Tapi kalau dibuat, itu kalau dia tidak perjalanannya maksiat, maka lebih baik. Selanjutnya, kita cerita tentang jamak. Jamak adalah mengumpulkan sholat zuhur pada asar. Atau sholat asar pada zuhur. Maghrib pada isa, isa pada maghrib. Di dalam satu waktu. Jadi, kalau sudah dilaksanakan zuhur, nanti asarnya, karena sudah dijamak, tidak perlu dikerjakan lagi. Begitu. Ini keringanan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada jama' ini dua. Ada namanya jama' takdim, ada namanya jama' takhir. Jama' takdim itu, belum lagi masuk waktu asar, dikerjakan di waktu zuhur asarnya. Kalau jama' takhir, sebagaimana yang saya katakan tadi, zuhurnya telah berlalu, dikerjakan di waktu asar. Seperti itu. Kalau dia jama' takdim, ikut aturan. Juhur duluan, baru asar. Tapi kalau jama' takhir, boleh juhur duluan, boleh asar duluan. Seperti itu. Kalau lapas niatnya, sholat zuhur, jama' takdim, itu usalli fardazuhri rok atayni. Ini sekalian kosor, ya. Kosoran majmu'an ilaihil asru, adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sholat farduzuhur, dua raka'at, dipendekkan juhur tadi, disatukan kepadanya asar, tunai karena Allah ta'ala. Ini takdim. Takdim tadi terdahulu tadi. Selanjutnya, kalau seandainya sholat asar, setelah habis juhur tadi, setelah salam, gak boleh berjadah, langsung komat, langsung naik. Usalli fardazuhri rok atayni kosoran majmu'an ilaih zuhur, tadi kalau apa tadi, ilaihil asru, ini ilaih zuhur, adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku sholat farduzuhasar, dua raka'at, kosor majmu'at, artinya dijama'kan kepada waktu juhur, tunai karena Allah ta'ala. Selanjutnya, jama'at takhir untuk juhur, berarti dilaksanakan waktu asar. Usalli farduzuhri rok atayni kosoran majmu'an ilaih zuhur, adaan lillahi ta'ala. Aku sholat farduzuhur, dua raka'at, kosor jama'at, kepada waktu asar, tunai karena Allah ta'ala. Ada lagi, kalau asar dikerjakan, usalli farduzuhri rok atayni kosoran majmu'an ilaih zuhur, adaan lillahi ta'ala. Aku sholat farduzuhasar, dua raka'at, kosor jama'at, kepadanya, zuhur, tunai karena Allah ta'ala. Kalau maghrib, itu jama'at takdim, usalli farduzuhri, salah satu raka'atin majmu'an ilaih isya'u, adaan lillahi ta'ala. Aku sholat farduzuh maghrib, tiga raka'at, jama'at, kepadanya, waktu isya'u, tunai karena Allah. Tak ada kosornya. Kalau isanya, setelah selesai maghrib, usalli farduzuhri, rak atayni kosoran majmu'an ilaih maghribi, adaan lillahi ta'ala. Aku sholat farduzuhisa, dua raka'at, kosor jama'at, kepada waktu maghrib, tunai karena Allah ta'ala. Selanjutnya, kalau seandainya jama'at takhir, berarti maghribnya dilaksanakan waktu isya'u, usalli farduzuhri, salah satu raka'atin majmu'an ilaih isya'u, adaan lillahi ta'ala. Aku sholat farduzuh maghrib, tiga raka'at, jama'at, kepada isya'u, tunai karena Allah. Tetap tidak ada kosor. Selanjutnya, isya'u, usalli farduzuhri, rak atayni kosoran majmu'an ilaih maghribi, adaan lillahi ta'ala. Aku sholat farduzuhisa, dua raka'at, kosor jama'at, kepada waktu maghrib, tunai karena Allah ta'ala. Nanti, itu tulisan-tulisan dan bacaannya, saya share ke dalam grup. Kalau yang ada buku tuntunan sholat lengkap yang warna ungu, itu juga ada. Silakan dibaca. Akhiranya begitu saja Pak Putra. Demikian, kalau ada yang mau dijawab, dari pertanyaan-pertanyaan yang sampai, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, silakan. Oh, silakan Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad di Kuala Tanjung ya. Jam waktu untuk jamak kosor itu, sekarang kondisi kita sudah di Medan. Kalau juhurnya, ya waktu juhur. Jadi, kalau asarnya, kan belum masuk nih. Ditarik di waktu juhur. Waktu ukuran juhur lah. Nah, waktu juhur itu kan jam 1, jam 2, jam 3. Seperti bagaimana biasanya. Kalau asar, ya waktu asar. Sebagaimana biasanya, di satu tempat itu. Ukuran waktu yang ada di Medan lah, gitu. Jadi, kalau dia jamak kosor, juhur belum dilakukan, ya dilakukan di waktu asar. Sebaliknya, maghrib di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Habis itu, kalau jamak takdir, berarti di waktu sholat isa biasanya. Seperti itu, Pak Ahmad ya. Oh, silakan, Hapi. Ya, Hapi. Biasa itu. Orang lagi pengantin baru itu, rasa itu kan lebih. Jadi, bersabar. Kalau menyikapinya, terus memberikan kasih sayang, rasa cinta. Biasa kalau bahasa kita di kampung ini, orang kalau pengantin baru itu, kemaru. Asal ada dapat kesempatan, ngambil. Asal ada kesempatan, ngambil. Asal buka mata di mana-mana, ngambil. Satu hari mau, dua, tiga, empat kali. Namanya pengantin baru kan. Ibaratnya, mainan baru gitu. Jadi, menyikapinya ya. Terus berikan rasa cinta. Itu biasanya, rasa seperti itu dalam enam bulan saja itu. Udah mulai enam bulan, udah mulai isi apa, udah mulai jenuh. Jadi, sebenarnya kembali dengan sikapnya Pak Hapi. Terus saja, kalau ibaratnya orang pacaran itu, dia bukan protektif ya. Orangnya peduli sama kita. Jadi, sedikit-sedikit nanti ingin tahu lagi di mana, udah makan, apa namanya, sayang kan gitu. Cinta. Ya, begitu biasa. Dalam perjalanan waktu, rasa cinta itu bisa berkurang. Maka, terus berupaya mengharmoniskan rumah tangga. Seperti itu ya. Ya, Bu Merdia di pesisir, ya. Silahkan, silahkan. Ya, Ibu. Dan, siapa saja dari pendengar, kita itu menasehati itu, ada anjuran. Anjuran. Siapa saja? Orang tua, mau orang yang lebih tua. Karena Allah sendiri mengatakan, Ad-din An-Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi, siapa saja itu nasihat. Ini maksudnya, bukan Allah langsung ya, dari Nabi ya. Agama itu adalah nasihat. Kalau nggak salah saya, matannya seperti itu. Kuatan hadisnya. Ya, jadi, Ad-dinu An-Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Walaupun orang tua kita sendiri ya, seperti itu. Jadi, tetap tidak berdosa. Tapi, dengan cara yang baik ya. Jangan pula kita membentak-bentak. Jangan pula kita bahasanya seperti menggurui. Tetap hargai orang tua itu. Seperti itu. Ya, kesimpulannya. Salat jama' khosor adalah keringanan dari sisi Allah. Maka, kalau kita merasa kesulitan dalam perjalanan, Dengan syarat sudah 2 merhala atau 82 kilo, silakan lakukan itu. Tapi, untuk lebih tahkik lagi, belajarlah di majelis atau ulangi saja. Kalau ada video-video di Youtube tentang masalah solat jama' khosor, Bisa lah dipandang, dipelajari, pahami. Tapi, lebih dianjurkan. Tanyakan kepada ustaz-ustaz tempatan, supaya ilmunya lebih pas. Mudah-mudahan, kita jangan termasuk orang yang mengabaikan solat. Minta kita kepada Allah, agar kita termasuk orang yang menjaga solat kita. Mudah-mudahan, Pak Putra, saya, dan seluruh pendengar, Di dalam naungan dan kasih sayang Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.